bismillahirrahmanirrahim teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada malam ini kita ingin membahas tentang masalah sendiri sebetulnya saya agak berat hati membahas ini saya rasa gak tega gitu ya gak tega kalau sebentar pengennya lama membahasnya gak, gak sendiri dalam makna yang luas bukan hanya status walaupun itu salah satunya kadang kita pernah ngerasa kayak berat ketika kita lagi sendiri yang biasanya heboh bareng dengan geng, bareng dengan teman-teman tiba-tiba karena satu dan lain hal akhirnya teman-teman menjauh dari kita mungkin kita salah ngomong mungkin kita salah sikap mungkin kita terbawa emosi mungkin kita gak suka dengan komen teman kita di grup akhirnya kita kayak menjauh atau dijauhin sama geng kita sama teman kita mulailah merasakan kesendirian atau kadang-kadang kita merasa sendiri itu diantara orang ramai karena dianggap mungkin cuma kita doang yang idealis yang lain terlalu realistis dalam pekerjaan misalnya yang teman-teman kita ngikutin aja flow atau budaya di kantor kita yang sebetulnya menurut kita gak nyaman gak tenang gitu kayak misalnya banyak hal-hal yang gak sesuai dengan agama gak sesuai dengan tuntunan Allah dan bahkan dalam aturan negara juga itu sebetulnya melanggar tapi karena udah terbiasa kayak gitu jadilah culture ya jadilah habit nah diantara satu kantor cuma kita doang yang mungkin masih bertahan gak mau ikut-ukutan mulailah merasakan kesendirian diantara banyak orang atau justru kesendirian itu muncul setelah kita udah punya keluarga ketika istri lagi ngambak gak mau ngajak ngomong sama sekali ketika istri lagi ngambak kita harus tidur di sofa oke ketika istri lagi ngambak kita harus itikaf di masjid ini curiga buat yang rajin itikaf kenapa karena nabi pernah itikaf di masjid beberapa malam gara-gara merasa tidak nyaman dengan sikap istri-istri beliau yang waktu itu pada cemburu saking lamanya nabi tidak pulang ke rumah istri-istri nabi merasa khawatir jangan-jangan kita udah dicerai sama nabi lalu mereka mengutus abu bakar asidik ya ababak tolong tanyakan kepada nabi apakah nabi sudah menceraikan kami lalu abu bakar datang untuk bertanya kepada nabi nabi diam gak menjawab abu bakar juga gak enak takut mengganggu nabi ulang aja terus ngutus umar bin khattab bapaknya hafzah umar datang nanya ke nabi ya rasulullah mereka nanya apakah rasulullah menceraikan mereka nabi diam akhirnya umar balik lagi ke rumah istri-istri nabi mengatakan tidak ada jawaban dari rasul makin khawatir istri nabi jangan-jangan benar kita udah diceraikan ya umar tolong tanya lagi sekali lagi kepada rasulullah siapa tahu rasulullah mau menjawab nabi datang lagi nanya umar datang lagi bertanya kepada nabi duduk di sebelah nabi ya rasulullah mereka khawatir benar gak rasulullah sudah menceraikan mereka nabi menjawab enggak wahai umar dengan wajah sedih enggak wahai umar tapi kata-kata enggak ini kan berita gembira sehingga umar langsung takbir Allah suara takbir umar terdengar ke rumah istri-istri nabi dan mereka langsung paham berarti enggak jadi takbir salah satu ekspresi kebahagiaan umar bin khattab intinya kadang kita sudah punya pasangan masih merasa sendiri walaupun enggak lama sih enggak sampai bertahun-tahun juga beda sama yang masih sendiri beneran ya cuman itu lebih sakit teman-teman kalau sendiri beneran kita sendiri ya emang gitu ya mau gimana lagi kan dan enggak ada yang bisa kita salahin tapi kalau sudah punya pasangan dicuekin kita ngomong enggak di warok terus kita sudah jungkir balik lucu-lucuan udah jadi badut-badutan depan dia dia enggak ketawa dia enggak senyum wah berarti kita dosa besar kesalahan kita fatal banget sampai udah jadi badut dia enggak ketawa yang ketawa malah anak kita emaknya biasa aja dan itu emang enggak enak sih di dalam satu rumah bareng tapi enggak ngomong enggak usah seharian sejam aja enggak enak apalagi seharian dua hari tiga hari walaupun idealnya sih maksimal tiga hari tapi dan tiga hari ini batas maksimal terus minimal tergantung tingkat kesalahan makin soleh makin cepat lerainya makin soleh makin cepat islahnya makin soleh makin cepat damainya maksimal mentok-mentoknya jangan ngelanggar lebih dari tiga hari tapi kalau bisa lebih cepat berapa lama ustaz ya tergantung tingkat kesalahan ada orang yang cuma butuh waktu beberapa menit beres damai ada orang yang butuh sejam dua jam damai ada yang tunggu sampai mentok kan belum tiga hari ustaz ini tingkatan batas maksimal kalau udah lebih dari itu layahil tidak tidak dibolehkan kalau pagi intinya kita sering lah banyak alasan banyak kasus yang kita ngerasain kayak sendiri gitu terus kita pernah kangen dengan seseorang karena udah lama enggak ketemu pernah katanya kayak LDRan gitu ya atau mungkin kalau sekarang enak beda dengan zaman saya waktu masih di Cairo dulu kan belum ada smartphone belum ada android belum ada medsos yang secanggih sekarang dulu masih kirim surat saya tahun pertama itu masih pakai surat ke mama maksudnya ke ibu saya jangan curiga dulu salah satunya masih pakai surat dulu saya surat sama telepon rumah jadi belum ada handphone kalau ada satu yang punya handphone itu pengusaha sukses banget itu juga handphonenya handphone yang bisa ngelempar apa anjing terus lari segede gamreng gitu kan masa-masa itu kan orang ngerasa kalau pergi jauh ya jauh beneran beda dengan sekarang sebentar-bentar telepon whatsapp call video call malah kalau sama geng bisa telekonferens gampang lah sekarang kalau dulu kalau pergi merantau ya merantau gak ngeliat wajahnya gak ngedengerin suaranya dan jarang dapat surat sekali dapat surat itu kayaknya kayak apa gitu eh kamu ada surat wah heboh gitu kan ya baca surat terus dimukai dengan assalamualaikum terus berpantun dulu segala macem ala-ala tahun 90an lah gak ngerasain ya beda generasi jadi benar-benar ngerasa sendiri ini ada yang unik nih rasulullah s.a.w. pernah merasakan sendiri pernah merasakan kangen bukan dengan manusia kangennya kepada malaikat coba lihat tingkat keimanannya kangennya kepada Jibril alaihissalam karena udah 12 hari gak ketemu Jibril karena kan biasanya Nabi setiap hari ketemu Jibril kan setiap hari ketemu ketemu kadang-kadang ngebahas tentang satu ayat kadang-kadang dapat ayat baru karena Jibril itulah yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah al-lamahu syadidul kuat Al-Quran itu diajarkan oleh syadidul kuat malaikat yang perkasa malaikat yang gagah malaikat yang kuat yaitu Jibril alaihissalam yang wibawa yang karismatik malaikat yang keren banget nah biasanya setiap hari Jibril ketemu sama Rasulullah nah ini udah 12 hari dalam satu riwayat riwayat yang lain bilang 15 hari sebutlah 2 minggu udah 2 minggu gak ketemu dengan Jibril sehingga Nabi sedih mana ya Jibril gak turun-turun dari bumi beliau melihat langit mana ya Jibril kok gak turun-turun sedih kangen mana ya Jibril setiap hari aduh hari ini belum ketemu Jibril besok belum ketemu Jibril udah lama gak pernah ketemu sama Jibril Jibril juga di langit kangen sama Nabi tapi gak bisa turun gimana ya kangen sama Muhammad kangen sama Muhammad Jibril kangen banget sama Rasul Rasul kangen sama Jibril jadi kangen-kangenan siapa antara Nabi dengan malaikat satunya soleh kalau kita pernah gak kangen dengan ulama kangen dengan seorang guru kangen dengan seorang ustaz kangen dengan orang yang menghijrahkan kita ini adalah salah satu rasa rindu yang insyaallah berpahala di sisi Allah yang pastinya kita kangen kepada Rasul Rasulullah s.a.w. nah Nabi tangannya dengan Jibril kenapa gak turun wahyu ini salah satu skenario Allah untuk kasih Nabi banyak kebaikan banyak hikmah yang jelas gak turun wahyu aja sekitar dua minggu sampai-sampai bukan cuman Nabi merasa ketepian merasa kayak kangen gitu sama Jibril merasa kayak nelansa gitu merasa kayak gimana nih gimana nih gitu ditambah lagi Nabi dibully ditambah orang-orang kasus fresh Nabi dibully di medsosnya orang-orang mereka pada pakai hashtag Muhammad ditinggalkan ditinggalkan oleh setannya sampai gitu ngomong ya bukan ditinggalkan oleh Jibrilnya tapi ditinggalkan oleh setannya mereka menganggap Jibril seperti setan siapa yang ngomong kayak gitu yang ngomong kayak gitu itu istrinya Abu Lahab istrinya Abu Lahab ini haters banget lah buat Nabi dari Nabi pertama dengan suaminya ini berdua pasangan kayak kompak banget di komah lagi sampai akhir hayat benci sama Nabi apapun yang Nabi bikin jelek di mata mereka dicari-cari kesalahan Nabi ketika Nabi lagi kemana teman-teman cuma imajinasikan gimana tergangguminya Nabi sama dua orang ini terganggu banget teman-teman jadi belum subuh dua orang ini udah di depan pintu rumah Nabi begitu Nabi keluar dari rumah diikutin diikutinnya bukan mau ngelindungin kayak Abu Bakar kayak Umar kayak yang lain-lain kan ngelindungin Nabi kalau ini bukan pengen ngerecokin Nabi kalau Nabi baru ngomong gak usah percaya dia tukar sihir udah pergi aja gitu coba dan orang percaya sama Abu Lahab karena dianggap Abu Lahab ini papanya Rasul sendiri papanya aja ngomong kayak gitu jadi gak usah percaya jadi kemana Nabi pergi Abu Lahab ngikor gitu terus Nabi berdiri dia berdiri Nabi duduk dia duduk nungguin terus ini gak gak elegan banget cara bergantunya kalau Abu Jahal masih agak-agak elegan walaupun sama-sama kufur ya kalau ini gak elegan sama sekali ditungguin sungguh-sungguh udah udah di depan rumah Nabi gak tau mungkin itikah juga disitu kali ya malam gak kemana-mana jadi sangat terganggu Rasul sama Abu Lahab sampai-sampai Nabi pernah mau bikin acara kayak Nabi Akbar kalau bahasa kita ya keraut gitu kan berdiri di atas bikin sofa kemudian Nabi memanggil penduduk Mekah ya ahlamat kah ya ma'asyara kurai halum ilayah halum ilayah wahai penduduk Mekah wahai orang-orang pemuka kurai berkumpul ke saya kesini kesini tapi kalau ngomong itu lembut suara lembut beliau terdengar jarak sekian dan sekian jadi orang yang jauh mendengar suara beliau seperti orang di sebelah beliau ini mujizat suara Nabi kalau mujizat suara Daud bikin orang terkesima makhluk terkesima kalau mujizat suara Nabi bikin orang mukne langsung apa kayak ngeklik gitu dengan suara beliau katakan Nabi Khotbah Haji Wada kan itu jumlah yang hadir kan ratusan ribu ya Haji Wada pas Haji Wada Nabi Khotbah terakhir itu yang dengar padang apa Arafah dan Nabi gak pake mic loh kebayang gak sejarah waktu itu Nabi berdiri di tengah padang Arafah terus orangnya ada ratusan ribu Nabi Khotbah gak pake mic terus gimana yang di belakang apa-apa gak gitu kan ternyata orang yang paling ujung mendengar suara Nabi sejelas orang yang ada tepat di depan Nabi ini bisa dari suara Rasulullah makanya Nabi ngomong ya pantun pelan walaupun beliau berteriak sepokok apa porsi yang proporsional ya ahlamatkah ya maksyara puraih yang beda justru Khotib Khotib ketika bawa ayat Khotib ini berubah jadi berubah lagi kan ya Nabi gak gitu teriaknya Nabi kalau teriak gak sampai terlihat apa langit-langit wajah mulut beliau ketika beliau mengangkat jagunya gak sampai terlihat leher beliau terlalu lebar sangat ideal jadi gak sampai kehilangan izah kehormatan beliau itu gak kehilang gara-gara beliau teriak kita kan gara-gara kalau teriak sampai wajahnya merah gitu kan ya kalau Nabi gak sampai wajahnya merah ya ahlamatkah ya masyarak kuraiz haluhmu ilayah wahai penduduk Mekah wahai orang-orang penduduk kuraiz kesini kesini berkumpul di dekat saya pada datang semuanya karena sayang sama Muhammad buat mereka sosok Rasulullah Muhammad itu adalah kesayangan penduduk Mekah Muhammad sebelum beliau Islam adalah pemuda kesayangan sebelum beliau dapat wahyu maksudnya adalah pemuda kesayangan penduduk Mekah sehingga ketika beliau memanggil mereka semuanya pada datang pun Nabi mengatakan ya ahlamatkah ya masyarakat kalau saya bilang di balik bukit ini ada pasukan yang mau menyerang kota Mekah kalian percaya gak? kata mereka kami tidak pernah mendengar dusta dari Muhammad kami percaya engkau alamin percayakan teman-teman percaya percaya semuanya sudah bilang percaya setelah mereka declare percaya baru Nabi bilang ya masyarakat ya ahlamatkah kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi kalian semuanya tidak bisa juga memberi kalian kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara tidak bisa melihat tidak mendengar sedangkan Allah kalian mengabaikan Allah wahai penduduk aku ingin menyampaikan kepada kalian kebenaran bersaktilah siadailah yang patut disembah oleh Allah dan aku adalah maksudkan Allah mereka mulai kaget kaget apa? belum pernah mereka mendengar berita ini dari orang-orang sebelumnya karena jarak antara mereka dengan zamannya Ismail sudah jauh jadi sudah tidak ada lagi orang yang ngomong tentang kebenaran taugis pada masa itu jadi kayak herang gitu ini ucapan apa ya? di satu sisi benar di sisi lain tapi kok gak pernah dengar ya? nah gitu agak bingung kan? benar tapi gak pernah dengar jadi kayak apa? polemik antara logika mereka yang benar tapi culture-nya kok yang lain gak ngomong gini kok Muhammad doang ngomong gini jadi kayak mereka sediam gitu benar juga sih tapi gimana ya? benar juga sih tapi gimana lagi kondisi kayak gitu tiba-tiba Abu Lahab ngomong ini bahaya dia langsung mengatakan tempen celaka kamu Muhammad dasar kamu dari kecil udah saya dedek kamu kenapa kamu mengecewakan saya? celaka kamu Muhammad celaka kamu Muhammad gara-gara ini kamu kumpulkan kami dan seterusnya ya habis-habisan sampai wajahnya merah sampai dia kayak punya tim buzzer gitu kan jadi tim buzzer juga ikut ngomong belakang dia jadi viral aja antara yang lain-lain mulai datang desas-jesus ke satu orang ke orang lain ke satu pemuka kaum ke yang lainnya akhirnya pada bubar raja-gara-gara abu lah tapi cuman ngeliat ke bawah aja kayak sedih gitu abu lahab tapi memang balas dengan ucapan yang sama seperti abu lahab Allah yang balas abu lahab abu lahab abu lahab bukan nabi yang ngomong Allah dan Allah lebih berhak untuk bicara itu Allah berhak untuk mengatakan tabban itu hambanya dan Allah bahatau isi hamba isi hati hambanya jadi kalau nabi enggak Allah yang ngomong itu dan karena ini ayat nabi harus ngomong kan harus baca nabi pun membacakan ayat itu dengan nada yang beliau sedih sampai turun ayat itu untuk abu lahab sedih banget karena beliau berharap Allah dapat hidaya tapi turun ayat tabban berarti udah gak akan dapat hidaya celah dibaca oleh nabi ayat ini abu lahab makin menggila kata orang-orang kalau abu lahab itu pintar harusnya abu lahab pura-pura beriman kenapa kalau abu lahab mengaku beriman berarti ayat itu keliru katanya diputuk katanya celaka katanya tertutup hatinya kok beriman berarti Muhammad bohong kalau abu lahab pintar tapi itulah Allah sudah menutup hatinya pikirannya sehingga dia tidak bisa berstatik hingga aja dia pergi marah-marah sendiri ini artinya udahlah nabi udah dua minggu gak ketemu Jibril gak dapat wahyu nabi kayak sedih gitu sepi gitu gak ada Jibril dalam hari-harinya habis sedih tiba-tiba datang Mujamil ngeledekin datang orang-orang kafir puresh ngeledekin ah Muhammad sekarang rasain tuh ditinggalin sendiri makanya jangan selesai apa segala macam mulai nabi merasa sedih merasa sendiri lalu turun ayat ketika waktu itu Jibril meletakkan jidatnya di atas Ka'bah turun Jibril setelah dua minggu letakkan jidatnya di atas Ka'bah sebagian ulama mengatakan itu salah satu ayat yang Jibril mendatangkannya dalam wujud asli sebagian ulama karena sedikit sekali ada ayat Al-Quran yang Jibril membawanya sebagai wujud asli ini salah satu ayat yang Jibril membawanya dengan wujud asli Jibril langsung turun meletakkan dagunya di atas Ka'bah seperti orang yang meletakkan jidatnya di atas Ka'bah seperti orang yang sujud lalu ketika dan yang melihat Jibril itu kan cuma Rasulullah dari kejauhan Rasulullah melihat itu seperti sayap Jibril yang pernah kuliah di wahyu pertama itu Jibril beneran lagi sujud di atas Ka'bah dari kejauhan benerannya cahaya Jibril terlihat oleh Rasulullah Rasulullah langsung nyamperin kemudian ketika Rasulullah sampai di depan Ka'bah Jibril melihat ke arah Rasulullah dengan sesenyum Jibril melihat ke Rasulullah dengan sesenyum jadi kayak mereka lagi kangen banget ketemu gitu tapi dalam makna yang positif ya lagi kangen banget ketemu kayak kita lagi kangen banget dengan guru kita kangen banget dengan orang soleh kangen banget dengan ulama tiba-tiba ketemu itu gimana rasanya kayak mau cium tangan mau peluk mau dapat berkah mau didoain mau dinasihatin pokoknya duduk aja dengerin sebanyak mungkin kan ada ulama yang auranya itu emang aura orang ahli mikir ya ya kalau kita ketemu itu kayak hilang semua nafsu kita gitu tiba-tiba jadi orang kayak gak punya nafsu gak berminat dengan dosa sama sekali tiba-tiba jadi kayak malaikat pernah gak ngerasa kayak gitu ketemu seorang ulama yang auranya tuh kayak aura jikir banget cahaya wajahnya bukan karena dia putih bisa jadi dia gak terlalu putih tapi emang punya aura terus pasti jadi udah gak inget dosa sama sekali atau jadi malu banyak dosa soalnya juga kebayang gak gimana ketemu Jibril aura orang soleh aja bisa bikin kita tenang apalagi aura malaikat nabi seneng banget jadi wajar nabi kangen Jibril itu wajar banget emang Jibril keren banget jadi pasti kangen pas udah ketemu Jibril tersenyum ke arah Rasul Rasulullah tersenyum ke arah Jibril kemudian Rasulullah tanya Jibril kemana aja kata Rasulullah kalau bahasa kita Jibril kangen aja kangen tau kata Rasulullah gitu kan ya kangen kepada kamu Jibril kemana aja sebagian riwayat mengatakan adegan ini terjadi di dalam surat Mariam ketika Allah berfirman Jibril menjawab jadi jawaban Jibril itu adalah wahyu dari Allah jawabannya apa jadi artinya Jibril kangen sama Nabi kangen kangen banget Nabi kangen sama Jibril kangen dua-duanya saling kangen yang satu kangen yang di langit yang di langit kangen yang di bumi tapi gak bisa ketemu kenapa karena tidak diperintahkan akhirnya Jibril membacakan ayat Bismillah Ruhman Nabi langsung dengerin karena wa'idhafuri Al-Quran wa'idhafuri Al-Quran wa'idhafuri Al-Quran terus Nabi dengerin Bismillah Ruhman Ruhman wa'idhaf walaydi kita saja ma'wadka'angka'robuka wa'amakul jadi impinya ma'wadka'angka'robuka wa'amakulat ayat sebelum dan sesudahnya menjelaskan ayat ini jadi inti dari surat Al-Quran itu adalah ayat ketiga ma'wadka'angka'robuka wa'amakulat nanti ayat setelahnya menjelaskan apa maksud dari ayat ketiga Allah-Mu Ruhman tidak pernah meninggalkan yang tidak dilabung ini ayat hiburan banget tadi Nabi udah merasa sendiri Nabi udah merasa sepi Nabi udah merasa kangen Nabi udah merasa kayak gimana ya gimana ya ragu nih apakah saya masih dianggap Nabi atau tidak tiba-tiba Allah turunkan ayat seolah-olah kalau dalam bahasa kita kayak tabayun kayak kita misalnya di grup begitu saya nyamber komen saya replay semuanya pada diam tadinya seolah-olah tadi di grup WA itu rame tiba-tiba sekarang pas saya ikut ngomong pada diam terus diamnya lama lagi dua minggu jangan-jangan mereka bikin di grup akhirnya mereka chat di sebelah di grup ini kan jangan-jangannya jadi banyak ya nunun banyak prasangka sedih gitu mau kita jabri satu-satu gengsi tapi mau ngeliatin grup kok sepi aja tapi tiba-tiba ada yang ngejabri gak kok kita gak pikir grup yang baru gimana rasanya kok kita gak ada masalah dengan kamu maaf ya kemarin tuh karena lagi pada sibuk jadi pada sembiri-sembiri aja maaf-maaf pada minta maaf kan kita happy ya ada kejelasan keadaan hubungan kita tuh jadi jelas gitu begitulah perasaan Rasul pasti lebih dari ketika Allah Nabi mulai meragukan gimana ya saya dengan Allah jangan-jangan saya penyesalan sampai Allah marah jangan-jangan saya gak layak lagi ketemu Jibril karena hanya orang yang mulia yang boleh ketemu Jibril sedangkan saya sekarang gak ketemu Jibril nah Allah menghibur Rasulullah ketemu dengan Jibril bukan dalam wujud laki-laki yang biasanya tapi wujud aslinya artinya apa pasti boleh banget kok ketemu Jibril bahkan dengan wujud aslinya karena untuk ketemu Jibril dengan wujud aslinya itu harus keadaan yang sangat-sangat istimewa wahyu pertama Isra' Mi'raj bukan Isra' Mi'raj bahwa Mi'raj karena pas Isra' itu enggak pas Mi'raj pas di Sidratul Muntaha Jibril berwujud sebagai wujud asli aslinya jadi kayak setelah lama gak ketemu Nabi ngerasa kayak jangan-jangan saya udah gak layak ketemu Jibril sekarang tiba-tiba Jibril datang dengan wujud yang sebenarnya berarti layak banget ketemu Jibril jangan-jangan Allah marah sama saya jangan-jangan saya punya dosa nih apa dosa saya akhirnya Allah bilang enggak Muhammad aku gak benci sama kamu enggak Muhammad aku tidak meninggalkan kamu kan bahagia banget ya Nabi setelah tahu bahwa Belil ternyata tidak tidak ditinggalkan tidak dibenci sama Allah sekarang coba kita ambil ayat ini untuk kita karena ayat itu untuk semua yang membaca bukan hanya untuk orang yang diajak ngomong yang diajak ngomong di dalam ayat ini siapa? Rasulullah tapi karena ayat ini adalah kitabnya kaum muslim orang yang beriman berarti ayat ini juga untuk kita berarti yang Allah ajak ngomong termasuk kita walaupun secara icilah kremarnya kitabnya lawan bicaranya adalah Rasulullah tapi dalam konteks Al-Quran bukan dalam konteks sejarah dalam konteks Al-Quran maka lawan bicaranya adalah kita Allah Allah mau kita kita gini teman-teman yang merasa sendiri setelah diabaikan Mbakku yang merasa sendiri setelah di dalam kantor tidak ada yang mau sepakat sama dia Mbakku yang merasa sendiri setelah disuakin setelah ditinggalin setelah diputusin setelah ditutup pintu tidak mau dibukain setelah di-inject setelah tidak di-read-read WA-nya aku kalau merasa sepi tidak usah kematian aku bersamamu bagaimana untuk berada aku ma'at pun manusia mungkin bisa meninggalin kamu tapi aku enggak manusia mungkin bisa benci sama kamu tapi aku enggak manusia mungkin bisa ilfil sama kamu tapi aku enggak manusia mungkin bisa dendam sama kamu tapi aku enggak manusia mungkin bisa mengecewakan kamu tapi aku enggak jadi Allah lagi memperkenalkan itulah manusia kalau Allah enggak kayak gitu Jadi teman-teman Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk Kecewa dengan manusia Kecewa dengan teman Kecewa sama masangan Kecewaan yang masih wajar Maka yakinlah Allah gak akan pernah Kecewa ini Kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang tua Kadang seorang ayah, ibu Kecewa kepada anaknya Kadang saudara kecewa kepada saudara, adik, kakaknya Itu hal yang wajar Itu manusiawi Tapi Allah gak pernah mecewain Awasah Pernah dibenci sama orang Tanpa alasan, pasti pernah Pernah membenci orang lain Tanpa alasan, mungkin pernah Tapi Allah gak pernah Ninggalin kamu Aku gak pernah ninggalin kamu Apa buktinya Kalau kita mau lihat-lihat Masa lalu kita teman-teman Ketika kita bikin dosa aja Allah gak ninggalin kita Apalagi ketika kita Ketika kita bikin dosa Kita gak sholat Kita banyak masyiat Kita Sombong Kita ingkar Kita gak ngerti agama Kita menjauh dari kebaikan Allah gak ninggalin kita Masih ditolong Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijra Siapa yang bikin kita hijra Buktinya kita akhirnya sadar Untuk taubat Siapa yang menyadarkan kita Kalau bukan Allah Kok telah gak masih Sudah disadarin Enggak Dari sejak kita bikin dosa Itu Allah udah menyadarkan kita Kita aja yang keras kepala Menolak Peringatan dari Allah Menolak nasihat dari Allah Sering datang Padahal Padahal kita dosanya Itu cukup banyak Enggak ditinggalin sama Allah Udah banyak dosa Masih dipanggil sama Allah Dipanggil Ya abadi Waih abad Manggilnya lembut Kalau ayah Manggil anaknya Dengan bahasa lembut Ya abadi Kalau anak Memanggil Ayahnya dengan lembut Ya abadi Kalau anak Memanggil Ibunya dengan lembut Ya abadi Sekarang Allah Memanggil Hambanya Kalau hamba Memanggil Allah Dengan lembut Ya rabdi Sekarang Allah Memanggil kita Ya abadi Kalau jama' Ya abadi Padahal kita Banyak dosa Tapi Allah masih bilang, ya ibadih Bukan bilang, ya ayuh hadas Enggak Padahal banyak dosa kan, Allah cik bilang, eh manusia Eh makhluk, eh kamu, bisa aja gitu kan ya Allah enggak bilang, ya ibadih Yang melampaui batas Dan merugikan dirinya sendiri Maksudnya apa? Banyak dosa Kenapa Allah enggak terus terang aja bilang, Tuhan yang baku yang banyak dosa Allah menjaga perasaan kita Udah banyak dosa Masih dijaga perasaannya coba Dalam teks Allah kepada kita Ketika ibaratnya kalau ini adalah sebuah japrian Jadi ada orang yang Kita pernah salah sama orang Sehari, dua hari Sebulan, setahun Bertahun-tahun, kita banyak salah sama dia Tapi dia masih Ngejapri kita dengan panggilan Panggilan yang akrab antara dia dengan kita Dan dia Dan dia enggak nyebut dosa-dosa kita sama sekali Dia enggak bilang, eh kamu kan Emang banyak dosa kan sama aku Kamu kan pernah gini, ini, ini Enggak, ya enggak ngomong enggak gitu Eh, friend, eh bro Eh, apa Bahasa-bahasa yang akrab antara kita dengan dia Enggak, sama sekali ngomongin dosa Enggak orang kayak gitu Allah, udahlah kita banyak dosa Udahlah kita sombong banget Udahlah kita sering mengabaikan Allah Allah sering enggak kita waro Tapi begitu sekali Allah manggil kita Panggilannya lembut Jaga perasaan lagi Ya ibadih Al-lazina asrafu ala Amba-hambaku yang melampaui batas Itu doang batas Bukan hamba-hambaku yang hina Hamba-hambaku yang kotor Hamba-hambaku yang pernah berdina Hamba-hambaku yang pernah membunuh Hamba-hambaku yang Enggak Yang melampaui batas Bahasa yang elegan Tidakkah kita belajar dari Al-Quran Al-Quran itu Teks yang sangat elegan Hadis Teks yang sangat elegan Sejak kapan komen kita Tidak lagi bergibat kepada Al-Quran Hari ini Kita mengaku pembaca Al-Quran Tapi kita komennya tidak Qurani Kita mengaku Membelajari hadis Tapi komen kita tidak Nyunah Arti nyunah Ke elegan seperti Nabi Pernahkah Nabi menggunakan Istilah-istilah yang tidak baik Untuk orang lain Sampai Nabi mengatakan apa Kalau ada budak perempuan Kalian berbuat zina Maka cambuklah dia Tapi jangan celah dia Cambuk Itu bagian dari Hak agama Tidak boleh diabaikan Itu hak agama Bagian dari keadilan hukum Cambuklah dia Tapi jangan celah dia Lalu kalau dia berzina lagi dua kali Maka cambuklah dia Tapi jangan celah dia Kalau dia berzina lagi sampai tiga kali Maka juallah dia Walau dengan harga seutas tali Murah Tapi jangan celah Kita tidak boleh mencelah Terus apakah kita merasa lebih layak Daripada Rasulullah untuk mencelah perantai Hanya gara-gara berbeda partai Hanya gara-gara berbeda pandangan politik Hanya gara-gara beda mazhab dalam fikih Hanya gara-gara beda geng Dimana Al-Quran Dimana Al-Quran Dengan teks elegannya Dimana sunnah Dengan teks elegannya Kita mengaku Al-Quran Bahkan kita mengaku sebagai ahlinya Ahlinya apa? Ahlu sunnah Yang paling berpegang dengan sunnah Dimana elegannya Bukankah Nabi itu terkenal dengan tablik Apa arti tablik? Kemampuan berkomunikasi yang paling baik Sehingga ketika Nabi bicara Semua orang merasa nyaman dengan ucapan Nabi Soal diterima atau ditolak Itu masalah egonya Tapi nyaman? Pasti Nyaman dengan ucapan Nabi Sehingga Allah mengajarkan kita Bahkan kepada orang yang sudah ngecewain Allah Allah masih bilang Ya abad Sampai ketika Nabi Musa mau ketemu Jibril Allah tahu banget Musa Karena Musa orangnya Karena beliau adalah orang yang gagah Karena beliau adalah orang yang Terbiasa bicara belak-belakang Beda dengan Harun Musa dan Harudin dua karakter yang berbeda Harun diplomatis Diplomatis Kalau Musa Dia apa adanya? Karakternya Karena Allah tahu Kayak gitu Waktunya Allah bilang Wapula lahu kawulan Lainan Nanti kalau ketemu Biraun Jangan lupa ya Ngomongnya pelan-pelan aja Lainan Yang lembut Yang santut Yang marah-marah Ketemu siapa? Biraun Apakah kita lebih rendah Dari Biraun? Sehingga kita layak untuk Dimarahi Atau kita memarahi orang lain? Apakah teman kita Hanya beda masalah sepele Dia lebih jelak dari Biraun? Enggak Kalau ke Biraun aja Dibilang Wulalahu Kau lana lainan Lalu Siapa yang kita Sejak kapan istri kita Boleh kita Sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan suami kita Boleh kita sebut Dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan ulama kita Boleh kita panggil Dengan ucapan yang buruk? Bahkan menyebut kata Si saja tidak pantas Untuk ulama Atau orang yang berdakwah Apakah dia lebih rendah Daripada Biraun? Hanya gara-gara Beda masyarakat Dan persepsi Tentang masalah Agama Tidak Jadi Allah Kepada orang yang Marah kepada Orang yang mengecewakan Allah aja Allah bilang Terus Bagaimana itu dengan Abu Lahab? Tanya Allah yang tahu Siapa yang layak dikituin Nabi ini gak tahu Nabi ketika turun ayat Dibatain Nabi duluan kan yang memanggil Dia Abu Jahal Dan Allah yang nyuruh Dia Abu Lahab Allah yang nyuruh Takban Tapi kalau yang lain Nabi Bahkan orang munafik aja Dirahisiain namanya Sama Nabi Yang tahu nama-nama Orang munafik Siapa? Abu Zhaifah Nabi Yaman Alhamdulillah Dialah yang menjaga Rahasia Nabi Abu Zhaifah Nabi Yaman Nabi gak ngasih tahu Nama-nama orang munafik Terus diposting Dirilis Di media sosial Biar semua orang tahu Ini munafik Yang munafik Enggak Kenapa? Karena Nabi Tidak mau Mencela orang lain Cukup Abu Zhaifah aja yang tahu Kenapa? Biar pasti kalau ada apa-apa Abu Zhaifah bisa Nambil sikap Sampai Umar aja nanya Ke Abu Zhaifah Ya Abu Zhaifah Kan Nabi ngasih tahu Kepada kamu Siapa daftar orang munafik Kira-kira Boleh gak jantar yang tersebut Umar Saya termasuk Gadaan secara mereka Umar aja khawatir Saya termasuk gak jantar orang munafik Abu Zhaifah serius Karena Abu Zhaifah Respek banget sama Umar Dan pastinya Umar Bukan orang munafik Bukan nanya Karena itu bukan rahasia kan Enggak Kamu gak termasuk munafik Alhamdulillah Ya Allah Dan itu bukan bahasa-bahasa Teman-teman Bukan penciperan Kalau kita berada di posisi Umar Enggak akan nanya kan Kepedean banget Dan kita kegeeran Abu Masa sih gua munafik Kayaknya enggak banget deh Gitu kan ya Umar Sekelas Umar Orang nomor dua Di sisi Rasulullah Setelah Abu Bakar Itu masih ragu Saya munafik gak ya Bisa Pak Kata masuk gak Kata Umar Kalau gitu diantara pejabat saya Ada gak Nah Kata Umar Ada sih Yang mana Yang mana Rahasia Nanti suruh saya menjaga rahasia Dan akan memocorin Yaudah deh Kalau gitu Ntar saya Gimana caranya Kalau ada pejabat Umar Yang meninggal Umar gak akan datang Mensholati dia Kalau gak melihat Huzaifah Kalau huzaifah gak mensholati Oh berarti dia tuh emang Jadi caranya Nunggu huzaifah Sampai huzaifah wafat Baru gak bisa lagi Kedeteksi Mana orang Sehingga di zaman sekarang Tiba-tiba kita mengklaim Orang lain munafik Tapi kalau kita mengatakan Itu sifat nifak Ya Munafik sama nifak Beda teman-teman Munafik tuh orangnya Nifak itu sifatnya Jadi Tanda-tanda kemunafikan Tapi orangnya Belum tentu disebut Munafik Tanda-tanda Artinya Jangan sampai kita mirip Dengan tanda-tanda itu Makanya Allah bilang Ya Jangan berputus asa Dengan rahmat aku Kepada siapa? Pendosa Yang merasa Aduh Kayaknya dosa saya Sudah kebanyakan Ini gak akan diampuni Kata Allah Kenapa kamu mau Bikir kayak gitu Sama aku Kamu hak laku Walaupun kamu banyak dosa Aku tidak akan pernah Mempersulit kamu Untuk dapat ampunan Jangan putus asa Minta ampun lagi Ya Allah Dosa saya itu Sebanyak langit Dan bumi Laubali Kata Allah Aku gak peduli Berapa banyak dosa Kau Ya Allah Dulu kan kita sering Nge-reject Kau Kau panggil Bahasa resminya apa Mari kita sholat Sholat itu artinya apa Ketemu Allah kan Kalau kalian Apa Seolah-olah kalian melihat Allah Kalau tidak melihat Kalian yakinlah Allah melihat Ketemuan gitu Allah gak ada ketemuan Bahasanya Kalau diterjemahin selama ini Resmi Saya lebih senang menerjemahkan Bahasa daily kita Arti hayalah Setelah dalam keseharian kita Ketemuan yuk Allah ngajak kita ketemuan Padahal kita yang butuh Allah Allah gak butuh kita Tapi Allah yang ngajak kita ketemuan Hayalah Bismillah Yuk ketemuan yuk Lembut lagi panggilannya Kecuali muajinnya lagi nambat Tapi paling lembut Muajin habis diputusin Kita lembut banget Mereka diputusin azan Hayya ala Azan paling baper Habis diputusin Allah manggil kita Terus Apa yang buat kita berat langkah Apa Menunda-nunda panggilan Allah Allah ngajak ketemuan kita Kayak gak datang gitu Kayak berat banget Apa Takut kita yang harus bayarin Allah bilang Hayya ala Tenang aja Aku yang bayarin Salah itu apa Untung Kamu gak bakalan rugi Tenang aja Gak kamu kok yang bayarin Aku yang praktir Aku yang kasih kerjaan Aku ya aku Kalau misalnya kamu Tinggalin sesuatu Terus rugi Aku ganti kok Jadi Allah ngejanjiin Kita gak bakalan rugi Dengan ketemuan sama Allah Kan gitu kan ya Sama aku ketemuan Yuk Ya Allah Ada kerjaan Gak apa-apa Nanti aku Wujuk Atasan kamu Supaya gak marah Oh ya Allah Ini lagi banyak Kombeli nih Gak apa Nanti berapa Aku ganti Oh ya Allah Disitu mah Biasa yang bayar Oh ya Allah Apapun alasan kita Karena kita takut rugi Allah bilang Gak apa-apa Ketemuan aja Hayya ala Kamu pasti usul Nah tanya apalagi Allah ngajak ketemuan Allah ngejamin kita Gak bakalan rugi Jadi kalau bahasa kita Sampai ketemuan yuk Oh saya khawatir Aku yang bayarin Oh ada kerjaan Kita gak akan gantiin Oh ada orang Tolongkan Nanti aku Tambahin Berarti kamu Terus apa alasan Kita gak datang Lima kali Sehari Allah Padahal Dibuka dan ditutup Dengan kata-kata Allahu Akbar Allah yang paling agung Tapi manggil kita Harusnya kan kita Yang begging-begging Ke Allah ya Allah ketemuan dong Please Harusnya kan kita kan ya Harusnya kita bilang Allah Hayya ala Salah Ini ketemuan Nama saya Kan harusnya gitu kan Kita ke Allah Ya Rabbi Enggak Allah yang manggilin kita Ini agak-agak Unik nih Yang butuh siapa Yang ngajak siapa Kan gitu Padahal Allah gak butuh kita Apa nih Allah gak butuh Semua sekali Kita kufur Serentak semuanya Itu gak ngurangin Kebesaran Allah Walaupun Tetes air Di ujung jarum Yang ditelukan ke laut Enggak berturang Gara-gara kita kufur Ini biar Allah Kita kufur aja sekalian Enggak Biasa aja Kalau kita kufurkan Allah rugi Siapa bilang Oh yaudah Biar Allah tambah mulia Kita tahan aja Enggak Ketaatan kita Enggak bikin Allah Lebih mulia Enggak bikin Allah Kekuasaannya bertambah Karena kita Enggak ngaruh Buat Allah Saat Mau kufur Enggak ngaruh Buat Allah Sama sekali Enggak ngaruh Terus ngapain Orang manggil kita Murni Karena sayang Bukan karena butuh Ibu kita Baik-baik ke kita Wajar Karena sayang Plus Berharap suatu saat Kita jadi anak Yang berbakti Anak yang akan Menjaga orang tua Anak yang masih Akan menjaga orang tua Kan gitu kan Sayang plus Ada Harapan Tapi kalau Allah Sayang doang Gak ada harapan-harapan Apapun Cuman kasihan aja Sama kita Sayang aja sama kita Kau mau kita rugi Kau mau kita celaka Kau mau kita Hina Allah sayang gitu doang Aya Allah Udah dipanggil Kita reject Ya Allah Allah kan sudah Yang panggil saya Tapi saya reject Gak apa-apa Ya Allah Saya pernah selingkuh Nyelingkuhin Allah Maksudnya Nyelingkuhin Allah Menduakan Allah Mensigakan Allah Mengempatkan Allah Selingkuh kan Gimana perasaan kita Kalau diselengkuhin Mau gak manggil-manggil Nanti kan aku pernah Nyelingkuhin kamu Oh ya Wow Bisa Kalau ketahuan Selingkuh gimana Gak akan dimaksin lagi Seumur hidup Sampai Bukan cuma di dunia Dunia akhirat Kalau seling Selingkuh Allah Kita selingkuhin Itu sering Allah yang kasih nikmat Terima kasihnya Kemakhluk Allah yang kasih nikmat Kita persembahannya Kemakhluk Allah yang kasih nikmat Kita sujudkan jidat kita Kemakhluk Allah yang kasih nikmat Kita ngaku Tuhannya bukan dia Bukankah ini bagian dari kita Menduakan Mentigakan dalam konsep Islam Dalam konsep Islam Kita memperlakukan Allah Kayak gitu Apakah Allah marah Kalau kita wafat Dalam keadaan begitu Baru bagian Tapi kalau belum wafat Apapun dosa kita Jangan putus hata Minta ampun Minta ampun Ya Allah saya pernah gini La ubali Ya Allah saya pernah gitu La ubali Saya gak peduli Saya gak peduli Yang penting kamu minta ampun Ya Berapa kali bilang asyadullah Cuma sekali Cukup Sekali doang Mengampuni semua dosa-dosa kita Di masa lalu Yang bertahun-tahun lamanya Kurang-tahun Baik Itu maksud Dalam berbuat dosa aja Allah gak ninggalin kita Apalagi ketika kita taat Terus Kalau berbuat dosa aja Allah menyesal yang sama kita Gimana kalau kita taat Kira-kira Maka Apa yang membuat kita khawatir Untuk salah satu Apa yang membuat kita khawatir Untuk memilih Dini hati Allah Apa yang membuat kita khawatir Untuk disujud kepada Allah Apa yang membuat kita khawatir Untuk melangkahkan kaki Ke rumah Allah Apa yang membuat kita khawatir Untuk menyebut nama Allah Apa yang membuat kita khawatir Untuk Berdoa kepada Allah Apa yang membuat kita khawatir Untuk tetap istikomah Di jalan Allah Apa Takut ditinggalin sama Allah Dulu dosa aja gak ditinggalin Apalagi sekarang berpangal lah, dulu maksiat aja Allah gak ninggalin, apalagi sekarang tangan, terus kenapa masalah kita bukti Allah gak ninggalin kita sampai sekarang kita masih hidup sampai sekarang kita masih sehat, sampai sekarang kita masih punya keluarga, sampai sekarang kita kasih hidayah lagi tapi mawad ga'at kalau bukan, buang masalah tapi kita pernah ninggalin kamu ini dalam konteks kita kalau dalam konteks Nabi karena beliau tidak pernah berbuat dosa maksud tidak pernah meninggalkan itu Allah selalu ngebimbing Nabi, selalu mencukupkan kebutuhan Nabi kalau dalam konteks kita dalam kita bikin dosa aja mungkin sebagian teman-teman pernah merasa terlaka gara-gara gara-gara tauran gara-gara perang antar geng gara-gara narkoba, gara-gara maling, gara-gara apa rampok, mungkin pernah termasuk dulu kan pernah tampil di sini juga orang sahabat kita yang pernah rampok udah gitu ketangkep sama warga masa diikat disiramin bensin udah dinyalain tuh korek tuh tinggal dilempar aja udah kebakaran hidup-hidup di detik-detik itu injury time tiba-tiba datang aparat tiba-tiba datang polisi akhirnya dia selamat masuk penjara di penjara dia belajar islam penjara, taubat hal-hal sekarang udah berubah dan bukankah banyak orang yang ngalami pengalaman kayak gitu siapa yang telah siapa yang menahan tangan orang yang megang korek api tadi untuk tidak langsung melempar siapa yang telah menjadikan aparat berwajib datang ketika waktu yang cepat mawet harusnya kalau mau hitung-hitungan nih gara-gara riba mungkin kita tuh udah celaka dari dulu tapi gak celaka cuma susah doang gak susah kita sendiri yang cari kan ya tapi celaka Allah tahan supaya gak kita celaka dan Allah tahan supaya kita segera taubat supaya gak nambah lagi mungkin kalau kita nambah lagi udah celaka Alhamdulillah kita dapat hidayah yaudah segitu aja deh hutang kita 100 M kalau gak dikasih hidayah mungkin 1 triliun karena 1 triliun juga kalau dimasukin ke perut manusia itu gak bikin dia kenyang kan bukankah kata Nabi kalaupun dimasukin langit dan bumi ke perut manusia gak bikin dia kenyang kena hawa nafsunya jadi karena Allah beri kita hidayah yaudah deh untuk 100 M aja sekarang kamu tinggal mikirin gimana gak lunasin hutang-hutang kamu bukan terpuruk sampai setiap 100 M Allah tetap menyelamatkan kita sekarang kita belajar bisa gak ketika kita sepi ketika kita sendiri kita tetap merasa ada yang nemenin ini yang kita coba belajar Al-Unsu Billah kalau dalam bahasa kita preden berarti Al-Unsu Billah berduaan Al-Unsu Billah berduaan sama Allah bisa gak kita coba latih deh berduaan sama Allah salah satu cara melatih berduaan dengan Allah Al-Unsu Billah yaaayyuhal muddammil umillayla illa falilah oh hebrahimah bangun bangun coba kamu berdiri di malam hari kenapa karena lebih berasa disitu kita melatih Al-Unsu Billah sehingga kalau orang sudah sukses melatih Al-Unsu Billah berduaan dengan Allah dia mau kemana aja gak gampang berperan ketika ditinggalkan orang lain ketika disuakin ketika diabaikan ketika-ketika kenapa latahkan imnallah kau usah khawatir kau usah sedih kepada Allah itu gak akan berasa teman-teman kalau Allah itu gak berarti dalam milik kita ya sih tapi kurang katanya hasbunah Allah tapi gak kurang nah kita latih latihannya apa salah satunya dengan mengelam berdiri kalau gak hafal banyak ayat buka boleh bisa baca Quran sebagian besar ulama mengatakan kalau usulah sunnah boleh saya mengambil pendapat itu kita baca pulang lagi ingat tadi kata musul Hanan maksudnya ini 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 ingat lagi materi-materi ini dulu waktu saya banyak dosa Allah gak ninggalin masa sekarang ditinggalin dulu saya banyak dosa Allah gak ninggalin masa sekarang setelah saya hijrah ditinggalin pulang-ulang kayak gitu secara kita berduaan romantis kalau bahasa sosmednya nejafri bukan kita ada ibadah sifatnya polosal solat berjamah ada ibadah yang sifatnya personal touch privasi banget cuma berdua dengan pemanggap diam atau habis subuh latihan yang lebih ringan lagi habis subuh atau buha karena pokoknya jam 9 oke lah walaupun kurang oke habis subuh Aisyah itu melatih bukan melatih lagi mengamalkan berduaan dengan Allah habis subuh karena biasanya Aisyah itu kan habis subuh dengan Nabi ya habis subuh bantuin Nabi habis subuh jalan sama Nabi jalan pagi gitu habis subuh ngerjain apa dengan Nabi sekarang apa habis subuh Nabi udah wafat Aisyah sendiri dia kangen sama Rasulullah dia kangen dengan suaminya dia kangen dengan Nabi dia kangen dengan kekasihnya gak ada karena udah wafat ngapain habis subuh Aisyah jalan wafat aja satu ayat sampai zuhur satu ayat terdapur namis sujud nangis lagi wujud lagi doa gitu aja terus dari mulai habis subuh sampai zuhur satu ayat apa arti ayatnya ayatnya tentang Allah baik banget sama kita dulu kita dalam keadaan tidak maaf agama Allah yang memahamkan kita dulu kita berada di tepi jurang neraka Allah menyelamatkan kita dulu kita begini sekarang begini ayatnya bebas yang bener aja sesuai dengan kasus berduaan dengan Allah itu senikmat cerhat dengan akhlus tapi latihan gak apa-apa deh berduaan dengan Allah itu kayak berduaan dengan pacar pacar halal berduaan dengan Allah itu kan kita kalau lagi pengen berduaan sama pacar halal kita suami kita gak mau digantung orang bahkan kalau ketemu orang lagi makan di kafe tiba-tiba ketemu teman sekarang kita temui dia kan lagi pengen berdua terus orang itu gak paham aku beneran aku satu meja ngeganggu ada orang kan agak pengertian akhirnya dia duduk barang kita kita diem dia heboh sendiri kita bisa gak gitu jika lagi berduaan sama Allah kamu diganggu ada wabu seperti itu tapi ada wabunya kita memang makhluk manusia tapi ini ada wabunya ini berduaan aja sama Allah sampai Nabi juga ketika mau berduaan sama Allah Nabi dimasib gak di rumah kalau aja karena kalau di rumah bisa aja tapi boleh ke masjid jangan gak ada yang gangguin ini teman-teman mawajah kalau buka insyaAllah